Intro Usai menyerahkan SK pengangkatan kepada 362 tenaga honorer kategori 1 dan 2 di lingkungan Pemprov Jabar, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta calon PNS ini agar menunjukkan prestasi kerja, berinovasi dan meningkatkan kedisiplinan. Wakil Gubernur mengatakan dalam menjalankan perannya sebagai abdi negara harus menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dalam melayani masyarakat. Ia berharap kehadiran JPNS ini mampu membawa warna dan perubahan terhadap iklim dan kultur birokrasi yang masih cenderung negatif ke arah birokrasi yang berdaya saing tinggi dan produktif. Dan juga profesionalitas mereka, itu kita harapkan, sehingga betul-betul dapat langsung bekerja, didistribusikan ke berbagai IPD terkait yang membutuhkan sesuai dengan kemampuannya, dan langsung bisa membantu kita saja daripada IPD terkait. Sebab kenyataan ini kita juga membutuhkan sebetulnya. Cuma yang kita butuhkan lebih baik untuk yang profesional. Tahun ini, Pemprov Jabar dihadapkan pada pencapaian target-target pembangunan daerah, khususnya sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, infrastruktur, dan pembangunan pedesaan. Untuk itu, aparatur negara harus memiliki kompetensi dan menunjukkan kinerjanya di OPD-nya masing-masing, guna mencapai visi misi pembangunan daerah.